Pusat Belanja atau Mall mulai kembali beroperasi sejak hari Senin, 15 Juni yang lalu. Pembukaan mall di masa pandemi ini tidak dapat seluruh masa dulu. Pemerintah menetapkan sejumlah protokol kesehatan yang harus ditati, baik oleh pengunjung ataupun juga pemilik tenan untuk menjaga penyebaran virus COVID-19. Nah bagaimana aktivitas ekonomi di pusat belanja agar tetap bergulir dan semua pihak aman? Dari virus COVID-19 kita akan langsung berbincang bersama dengan Bendahara Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Jeffrey Estanujaya yang sudah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Jeffrey, apa kabar? Selamat siang Pak Robert. Terima kasih Pak Jeffrey telah bergabung bersama dengan saya. Pak Jeffrey saya ingin mengetahui dari hasil pantauan APPBI selama 5 hari, terhitung hari ini pembukaan pusat belanja di wilayah Jakarta kita pantau. Apa hasil evaluasinya? Ya, kita melihat bahwa orang memang mulai datang ke pusat belanja, tetapi seperti tidak yang terjadi di kota-kota lain, itu bisa ternyata yang datang itu masih bisa dikatakan sedikit lah, lebih dari antara 10-30 persen saja yang datang kemok. Betul. Masyarakat masih belum berani gitu ya Pak ya? Masih ada rasa kekhawatiran di tengah masyarakat. Tapi kalau dilihat, apakah seluruh dari pusat belanja yang sudah diperbolehkan untuk beroperasi, sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan tepat? Semua mall yang buka, itu memang mereka wajib mengikuti protokolnya. Sehingga protokol itu memang sudah dikawarnya, baik dari penjelanggara sendiri maupun bagi pemunjung juga. Jadi pemunjung pun yang masuk harus mengikuti protokol. Betul. Dan sampai sekarang masih memang ada beberapa kegiatan di mall yang masih belum dapat dilakukan, seperti misalnya pusat kebugaran, bioskop, pusat mainan anak. Jadi mall juga belum berfungsi atau beroperasi 100 persen. Tapi dari tenen-tenen yang sudah buka, dari para pemilik toko, apakah Anda juga sudah melihat ini sudah dilakukan protokol kesehatan dengan baik dan tepat? Oh iya, mereka semua melakukannya, Pak. Jadi setiap toko yang sudah buka, termasuk juga restoran-restoran yang buka, semua menerahkan dengan tepat. Berarti apakah dapat kami katakan, Pak Jeffrey, tidak ada kendala yang berarti, tidak ada kemudian masalah di lapangan terkait dengan pembukaan pusat belanja sejauh ini? Sampai sejauh ini tidak ya, Pak. Oke, berarti belum ada masalah. Kemudian, ada kekhawatiran dari masyarakat, Pak Jeffrey, karena memang bukti ilmiah mengatakan bahwa jika berada di ruangan tertutup, seperti di mall, di pusat belanja, dalam sirkulasi udara tertutup, itu akan lebih berbahaya dibandingkan dengan berada di ruangan terbuka. Apakah ini masa depan pusat belanja ke depannya akan seperti ini saja? Kalau kita melihat kultur orang Indonesia, orang Indonesia itu kan senang berkumpul ya, Pak. Jadi mall itu sebenarnya bukan hanya tempat pusat belanja, tapi sebetulnya suatu tempat resiasi, tempat mereka bertemu dengan keluarga, teman, saudara, semua itu sekarang kebanyakan dilakukan di mall. Berarti sepi seperti ini tidak akan bertahan lama? Anda prediksi? Mengenai apanya, Pak, yang tidak bertahan lama? Kondisi sepinya? Kondisi sepinya? Kondisi sepinya? Bahwa kita hanya boleh menerima 50% dari kapasitas mall kami untuk jelaskan dunia. Ya, betul. Dan juga sudah banyak ya protokol untuk membatasi mall dengan mencatat nomor telepon, juga men-tracking kemana saja aktivitas pengunjung pada saat berada di mall. Tapi yang terakhir, Pak Jeffrey, banyak juga kemudian keluhan, sebenarnya disampaikan para pemilik toko, karena mereka harus tetap membayar sewa, sedangkan pendapatan mereka akan jauh berkurang. Dan pengeluaran akan bertambah pada saat harus menyediakan berbagai hal. Apakah kemudian ada masukan kepada pemerintah ataupun juga kepada siapapun yang mewakili pemilik toko suara-suara ini? Oh ya, jadi memang kami sendiri dari pemilik mall, itu kami mengakui ke pemerintah supaya kita bisa mendapatkan bantuan, misalnya pengurangan pajak, lalu penurunan dari tarif minimal PLN, tetapi di pemerintah lain itu, Pak, sebenarnya kami dari pemerintah mall juga menunjang para tenen kami, karena beberapa mall itu ada yang memberikan sistem besar, dan bahkan ada yang memberikan pri rental selama BSD kepada para tenennya. Tapi tentunya tergantung dari polisi masing-masing mall ya, Pak. Betul, betul. Tapi alangkah baiknya kalau diikuti oleh seluruh pusat pelajar gitu ya, kita bahu-membahu membantu para pengusaha di mall juga ya, tampaknya juga sudah tiga bulan tutup kesulitan ekonomi. Saya yakin semua pasti membantu dengan caranya masing-masing, Pak. Karena setiap mall kan mempunyai batasan masing-masing juga. Betul, oke. Terima kasih, Pak Jeffrey Tanujaya, Bendahara Asosiasi Pengelola Pusat Pelajar Indonesia atau APPBI. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya.